Intro Dengan penuh rasa syukur dan rasa bahagia yang tidak tara akhirnya Lesti Kejora dan Reski Belar resmi bertunangan kemarin tepatnya di hari Minggu 13 Juni 2021 momen bahagia tersebut disiarkan langsung di seluruh televisi Indosiar secara live Lamaran yang dilaksanakan di daerah Lembang Jawa Barat Bandung itu dihadiri oleh keluarga dari kedua membelai serta sahabat dekat dari keduanya padahal Lesti Kejora dan Reski Belar ingin acara lamaran mereka dihadiri oleh banyak orang termasuk para Lesnar lovers yang selama ini selalu memberikan dukungan kepada mereka Namun sayangnya akibat Covid-19 yang masih mewabah Lesti Kejora dan Reski Belar terpaksa harus mengurungkan niat mereka dikarenakan harus mematuhi protokol kesehatan yang telah diterapkan oleh pemerintah saat ini harus diakui bahwa Indosiar merupakan stasiun televisi yang selama ini tak pernah berhenti mengabarkan informasi terkait Nesti dan Reski Belar bahkan untuk pertama kalinya Lesnar bertemu Indosiar adalah pihak yang bekerja keras untuk mempersatukan mereka tak cukup sampai disitu Indosiar lewat ajang Liga Dangdut Indonesia Lesti dan Reski Belar dikontrak lama dari sinilah Lesnar semakin sering dipertemukan yang pada akhirnya memutuskan untuk menikah kehebohan acara lamaran Lesti Kejora dan Reski Belar ternyata tak hanya heboh di Indonesia saja beberapa negara lain turut menginformasikan tentang kabar mereka tak tanggung-tanggung acara lamaran Lesnar juga trending di beberapa negara lainnya saat ini acara lamaran Lesti dan Reski Belar melalui kanal Youtube Indosiar sudah masuk trending 2 dan 4 di Indonesia menurut prediksi video tersebut tak mustahil akan masuk trending pertama like and subscribe terus ikuti channel ini agar kalian terupdate informasi terbaru dari Lesti Kejora dan Reski Belar termasuk informasi lainnya